Selamat datang di kota misteri dan kajaiban, di mana setiap jalan bercerita tentang zaman kuno yang megah, seni yang memukau, dan kisah-kisah luar biasa. Benin City, tempat di mana sejarah dan kebudayaan bertemu dalam harmoni yang memukau, menantang Anda untuk mengungkap rahasia tersembunyi dan merasakan pesona yang tak terlupakan. Dan besiaplah untuk memasuki pintu gerbang sejarah yang memukau, di mana setiap langkah adalah petualangan baru dalam perjalanan melalui kisah-kisah yang penuh warna dan keindahan tak tergoyahkan. Tembok Benin City Benin City memiliki salah satu sistem tembok kuno terpanjang di dunia. Tembok ini, yang dibangun pada abad ke-13, pernah menjadi pagar perlindungan yang kuat bagi kota ini. Kota ini juga merupakan rumah bagi Oba dari Benin, yang merupakan salah satu gelar kerajaan tertua yang masih ada di dunia, memancarkan kebijaksanaan dan kekuasaan sejak berabad-abad lalu. Namun sebelum tahun 1897, tembok ini memiliki panjang hampir 16.000 km dan menutupi lebih dari 6.400 km persegi. Dinding di sekeliling kerajaan juga dikelilingi oleh parit. Tembok Benin ini empat kali lebih panjang dari tembok besar Cina. Sejarah Kerajaan Benin Kerajaan Benin City, yang terletak di wilayah yang sekarang merupakan Nigeria modern, adalah salah satu peradaban terkemuka di Afrika Barat. Keberadaannya dapat ditelusuri hingga abad ke-11, ketika pemukim Edo, sebuah suku etnis yang mendiami wilayah ini, mulai membentuk komunitas yang terorganisir. Pada abad ke-13, Benin City menjadi pusat pemerintahan yang berkembang. Penguasaannya atas seni ukir logam dan kayu, bersama dengan kemahiran dalam pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan, membuatnya berkembang pesat. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan penting di kawasan tersebut. Kerajaan Benin diperintah oleh seorang raja yang disebut Oba. Oba bukan hanya penguasa politik, tetapi juga figur spiritual yang sangat dihormati. Sistem pemerintahan ini diatur oleh dewan bangsawan dan pejabat-pejabat istana yang memberikan nasihat kepada Oba. Kerajaan ini dikenal dengan sistem kebangsawanan yang sangat terstruktur. Kerajaan Benin dikenal karena kemampuannya dalam perdagangan. Mereka melakukan perdagangan dengan negara-negara Eropa seperti Portugal, terutama pada abad ke-15 hingga ke-17. Kerajaan ini menukarkan rempah-rempah, emas, dan barang mewah lainnya dengan senjata, kain, dan barang-barang lain dari Eropa. Pada akhir abad ke-19, kerajaan ini mengalami kehancuran tragis. Pada tahun 1897, ekspedisi Britania menginvasi Benin City sebagai tanggapan terhadap serangan terhadap sebuah misi perdagangan Inggris. Selama invasi ini, banyak harta seni dan kebudayaan Benin dijarah dan dihancurkan. Kehancuran ini mempengaruhi kekayaan dan keunikan kerajaan ini, meskipun budaya Edo terus bertahan. Ekspedisi Eropa terhadap Benin Pada abad ke-15, pedagang Eropa mulai menjelajahi pesisir Afrika Barat, Benin City. Dengan kekayaan seni dan kebudayaan, menjadi pusat perdagangan penting dengan bangsa Eropa, terutama dengan Portugis. Barang-barang seperti emas, rempah-rempah, dan budaya seni Benin diperdagangkan dengan senjata dan barang-barang lainnya. Bahkan perdagangan budak dan eksploitasi sumber daya alam akan membuka mata kita terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Benin. Pada abad ke-19, ketika kekuasaan Eropa di Afrika meningkat, Benin City tetap mempertahankan kemandirian dan kebanggaannya. Namun, bentrokan dengan tentara Inggris pada tahun 1897 mengakibatkan penaklukan brutal terhadap kota ini. Istana Benin dijarah, seni-seni indah dirampas, dan Oba, Raja, diasingkan. Pada saat itu, banyak seniman Benin melarikan diri ke wilayah-wilayah tetangga setelah penjajahan Benin City. Seperti banyak wilayah di Afrika, mengalami pengaruh kolonialisme yang mendalam, sistem politik dan ekonomi dirombak. Tetapi semangat dan kebanggaan rakyat Benin tetap bertahan. Pada tahun 1960, Nigeria meraih kemerdekaan dari Inggris, membuka babak baru dalam sejarah Benin City sebagai bagian dari negara merdeka. Kebangkitan Benin City Sejak merdeka, Benin City telah mengalami pertumbuhan pesat, infrastruktur kota ditingkatkan, pendidikan dan ilmu pengetahuan berkembang, dan seni dan budaya terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Benin terus memperjuangkan pelestarian warisan budaya mereka, termasuk seni ukiran tradisional yang sangat dihargai. Benin City terus bertransformasi menjadi pusat ekonomi dan pendidikan yang berkembang pesat. Universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya berkembang di kota ini. Menciptakan kesempatan baru bagi generasi muda, sektor pariwisata pun mulai berkembang dengan berbagai atraksi sejarah dan budaya. Penjelajahan dan perubahan di Benin City mencerminkan ketahanan dan semangat perubahan yang telah menghiasi sejarah kota ini. Dari masa lampau yang penuh dengan kemegahan dan tragis, hingga masa kini yang dipenuhi dengan aspirasi dan pencapaian, Benin City terus menginspirasi sebagai sebuah cerita tentang ketabahan dan kebangkitan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga Anda merasa terinspirasi oleh keindahan sejarah, fakta-fakta unik, dan semangat perjuangan Benin City. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan dapat memberikan tontonan yang menarik, edukatif, dan informatif. Tetap bahagiakan diri Anda dan orang terkasih. Terima kasih sudah menonton!